Terima kasih. 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 dan juga sempat menanyakan kepada Sudaso apakah sudah selesai urusan pemencahan Pt. Adi Mulya Rp. Wawastari dan saya akan info dari Kakak Ampa bahwa pemencahan Pt. Adi Mulya Rp. Wawastari sudah selesai namun saat itu dari pihak pengohon pemencahan Pt. Adi Mulya Rp. Wawastari pada kata Tuansin belum ada menjampaikan secara resmi pada awal bulan Agustus 2020 Sudaso ada menyampaikan kepada saya untuk membantu menemani menghadap Muhammad Syahrir selaku Kakak Ambil DPR Provinsi Ria dengan tujuan untuk berkonsultasi mengenai perpajangan adi Mulya Rp. Wawastari dan Sudaso meminta bantuan saya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Muhammad Syahrir setelah itu saya menghubungi Muhammad Syahrir untuk menyampaikan pesan dari Sudaso yang ingin bertemu dengan Muhammad Syahrir pada saat itu Muhammad Syahrir mengizinkan pertemuan tersebut dan karena sedang PPKM agar pertemuannya dilakukan di rumahnya saja betul? mungkin sedikit komisi Pak Bapak itu waktu itu saya ingat Bapak tapi mungkin penyampaian itu lewat Saudara Teguh lewat Saudara Teguh, jadi Saudara Teguh yang menyampaikan kepada saksi pada Bapak Wisna bahwa kalau Bapak pertemuannya saya, kira-kira saya ini Pak ya, waktu saya di sini, saya melewati salara Teguh minta izin kalau bertemu Pak Saudara Teguh tapi waktu Saudara Teguh menyampaikan kepada Ibu, agar minta ditemani, itu secara langsung Pak Saudara Teguh menyampaikan kepada Ibu? dan saya tanya waktu Pak Saudara Teguh, minta tolong Ibu agar ditemani untuk bertemu dengan masjid, itu bertemu secara langsung atau melalui WhatsApp atau melalui orang lain juga jika saya waktu di kantor Pak waktu di kantor Teguh waktu di kantor Teguh 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 lalu atas permohonan dari Pak Saudara Teguh di tengah Teguh Teguh terus kemudian, apa yang itu lakukan? hanya mengontak saudara Teguh Teguh mengontak Teguh Maksudnya Ustaz Pak Pokemon Pian moral juga di kantor Teguh dan memutuskan lint Box waktunya di kantor Teguh YOjd tahun 2019 udah sudah manus Sebelum di Pulisna? 2019 2009 sampai Januari 2013 Pandarsok kenal Jadi kenalnya pada saat sekirat tahun 2010-2011 Pandarsok pernah consultasi bagaimana Untuk lepasan hajiru Ketisa Nah itulah kenal awalnya Pernah komunikasi ya Pernah ya Tujukan kepada saudara Pencakapan WhatsApp paling dikeluarkan Dari barang di handphone Samsung WhatsApp Pursi dengan tes kemarinnya Honda Nama model Samsung Note 20 Ultra Nomor seri TRR 8M80543XT Dengan UME 3514477 dan seterusnya Sampai dengan 863 Dan UME nomor 3523 dan seterusnya Sampai 864 Dalamnya terdapat 2 SIM card provider Tauan misalnya dengan nomor kode 621 dan seterusnya Sampai dengan 933 dan nomor kode 621 dan seterusnya Sampai dengan 6501 milis berasok Ini pernah dilihatkan ya Pak ya Di WhatsApp itu loh Pak Dilih Sampai dengan Persi percakapan antara kontak atas nama Beri Simbodo BPN Pusat 1 Iya Pesan WhatsApp pada tanggal 4 Agustus 2001 Jam 18.30.02 Dimana saudara Garso memilihkan pesan WhatsApp Ketontak Beri Simbodo BPN Pusat 1 Yang disini Tapan dulu PKM baru Kira-kira masih lama pensiun atau tidak Betul Kemudian pesan WhatsApp Tentang-tentang Agustus 2001 Jam 18.30.03 Bisa 41 detik Kemudian saudara Garso memilihkan pesan WhatsApp Ketontak Beri Simbodo BPN Pusat 1 Lalu saya ada urusan pertandangan AGU Yang disini Kemudian WhatsApp Kita memilihkan agustus 2021 Juga 18.31.18 Dari 10 BPN Pusat 1 Mengilihkan pesan WhatsApp Kepada saudara-saudara Kedisi Supaya ada Pastian tanggal 1 Tumbuh 1 bulan Pak D Begini Jadi bisa saya jelaskan Bahwa pada saat itu Ada rumor Ada rumor Ketanya kalau setiap 2 tahun Itu ada berkati yang Jatah Itu Pastian tumbuh itu adalah Tumbuh 1-2 bulan itu Apakah ada berkati yang Akamil atau tidak Itu maksudnya Jadi turut tumbuh itu Artinya Ya Tapi semua terpulang kepada Matiasu sendiri Terserah-terserah Saya mau memberi Gambaran saja Nanti jangan sampai pada Saat ada berkati-berkati Nanti ada urusan yang Terus selesai Betul nih Saudara-saudara Sudah terdapat Sudah terdapat Menyampaikan kepada Saudara Dalam pesan WhatsApp Tanggal 8 2021 18 32 27 Beliau minta 60% dulu Tidak kira Dimana Emotasi Betul Ada cerita itu Bukan 60% Saya tidak tahu 60% Dengan betul apa Kalau belum Di awal Iya Betul Kan sudah ada Ini yang menyebutkan Saya ada urusan Perpanjangan Hagi Iya betul Perpanjangan Hagi Tetapi Anggung Percayaan Dalam beberapa Tidak tahu Dan perpanjangan Hagi 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 Tidak tahu Gitu Tapi saya katakan Itu terserah Pada Tersol Hanya Beliau minta Pada Tersol Saya takut Saya takut Dimitain Dimitain Saya takut Tapi itu Semua terserah Pada Tersol Yang menyebutkan Pada Tersol Berpanjangan Hagi Betul Tapi Hagi Yang Yang Misku Tadi Saya juga tidak Setelah Hagi Yang mana Yang Maksudnya Saya ingin menfaatkan Antara 60% Yang perpanjangan Hagi Hagi Saudara Tahu Tidak Bahwa Saudara Sudah Beliau Minta 60% Hagi Tidak Tidak Hagi Mana Tidak 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 60% Untuk pertanjangan HG Maksudnya 60% Untuk apa Apakah Uangnya 60% Dulu Sekarang langsung Saya Tidak Tidak Pak Tidak Meminta 60% Guru Kira Tidak Gimana Tidak Kementasi Yang Artinya Saudara Sudah Meninfokan Kepada Saya Meminta Sebesar 60% Terbaik Dengan Penelusani Guru Namun Saya Tidak Mertahui 60% Itu Apa Karena Sudah Tidak Menjelaskan Kepada Saya Tidak 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 Bisa Langsung Saja Tidak Kalau Guru Tidak 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 Saja Tidak Karena Saya Tidak Saya Tidak Terus Tidak Aku Tidak Sebelum Men Tahun 2009 Tidak Sudah Tidak 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 Yang kami tangkap disini, yang meninggalkan pesat, kemudian akan mengajukan perpanjangan hari itu, tapi kuatir karena memaksa adil akan menjel kapan, tidak tahu, takut nyati urusan tidak selesai, lalu dia tanyakan kepada saudara kalau dikasih 60% kira-kira bagaimana? Nah saudara tidak tahu tadi dijawab 60% itu apa, betul kan? Kalau tidak tahu kenapa saudara bisa dijawab, kalau buru-buru mau coba, silakan, maksudnya apa? Kalau saudara tidak tahu 60% itu apa, kenapa tidak ditanyakan pada saudara sewa waktu itu? Ya, begitu. Ya, jadi bagaimana yang disaksikan? Jadi nggak mungkin ya bahwa orang bicara dengan orang yang sudah sama-sama mengerti itu, 60% Pak ini gimana, tak mungkin demutasi, nggak mungkin. Ya, betul, saya katakan bahwa 60% cerita curhatlah dengan anak-anak saya. Ya, jadi 60% itu terkait apa? Ya, makanya ada perpanjangan hajir. Ya, apanya itu? Kalau, kalau menyebut apa namanya, saya katakan bahwa terserah Pak Jansol gitu, mengunggung, 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 artinya mengunggung itu ya silakan pantas saja untuk apa, apa, terkait dengan penyelesaian. Bapak jangan tarik kemana-mana, Majulis dan Jaksa tanya, 60% itu terkait apanya? Ya. Ya apanya? Ya terkait dengan pertanyaan hajir. Tanya apanya? Tosak orang-orang nggak tahu lho Pak ya? Ya, saya katakan begitu sesuai dengan bing-habir saya Pak. Ya, saya katakan. Ya, saya katakan. Saya mengerti Pak, saya katakan ini buruk ya. Bahwa ini percatatan saya dengan Sudarsul dalam pesan-pesan pada tanggal 4 tahun 2021. Ya. Jam 18.00 di jam 45.00. Betul. Ya, maka saya memirimkan pesan WhatsApp kepada Sudara Sudarsul yang isinya. Tunggu satu bulan dulu deh, saranku Pak Deh. Kecuali Pak Deh yakin sektor berurusan deh. Ya. Yang artinya saya menyampaikan saran kepada Sudara Sudarsul untuk menunggu satu bulan terlebih dahulu. Terkait dengan panggitan yang 60% dari Muhammad sendiri. Namun saya juga menyampaikan semua terjaksa kepada Sudara Sudarsul. Apabila Sudara Sudarsul yakin, burusan perpanjangan adil tersebut akan segera selesai di perputusan kembali kepada yang bersangkutan. Akan tetapi saya tidak tahu secara spesifik permintaan 60% dari Muhammad tersebut. Karena Sudara Sudarsul itu tidak menjelaskan secara detail. Pertanyaannya, kalau tidak secara detail, kenapa Sudara bisa menyampaikan tubuh satu bulan dulu deh, saranku Pak Deh. Kecuali Pak Deh yakin membentuk burukannya. Sudara tidak tahu. Pertama, Sudara tahu nih perpanjangan adil. Tidak tahu 60% itu apa. Betul. Terus Sudarsul menyampaikan bahwa dia takut di mutasi. Ada permintaan 60%. Itu fakta ya. Ya. Itu fakta. Kemudian Sudara menjawab tunggu satu bulan dulu. Kecuali yakin betul bursanya. Ya. Jadi, masuk satu bulan itu, apakah terkait ada mutasi atau tidak? Itu saja. Terkait dengan mutasi itu? Ya. Terkait dengan mutasi itu? Sudara tetap tidak tahu apa 60% itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Ya. Sudahlah, Pak estudio saja. Ya. Siap, siap. Untuk penerima administrasi mana ada 60%, juta angka jadi 60%. Kemudian ada 80%, ammay Anda. Здrat. Terima kasih. 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 satu bulan, satu bulan, satu bulan itu, datang sendiri dia? datang sendiri Pak? datang sendiri itu apa? sebelum datang, apakah ada komunikasi kepada saksi atau ada yang menyampaikan pada satu bulan, dan itu akan datang? tidak ada, semudian waktu sudah datang yang sendiri ya? setelah berisnya itu, apakah saksi melaporkan kepada Pak Sardin, kalau ada tamu yang mau ketemu? enggak, waktu itu saya sama adugan keku Pak oh, telepon satu dulu? nah, kalau saya telepon, ini ada tamu Pak tadi, sudah datangnya dengan Pak Kandwil, sudah sebut wajar, ini bentar-bentar, ini belum ada di kantor saksi tanya, siapa namanya? enggak ada tanya, dia cuma bilang sudah datangnya dengan Pak, tapi wajarnya ini ya, jalan sama-sala, mesti ada kenalan langsung, nama atau wajarnya itu kan? saya sudah tahu nama orangnya, namanya enggak tahu, cuma ini wajarnya? soalnya, bapak ini, waktu saya menjaga di kantor, sudah sering dulu, sudah menjaga kantor oh, saksi juga ada menjaga di kantor BPN? iya, sudah menjaga kantor juga jadi, sudah tidak selalu di rumah dinase, tapi ada juga di kantor begitu, saksi? ya, saya di rumah dinase dari awal 2021 baik, saya yang fokus ke yang tadi, pertemuan yang sudah tahu sendiri ya, di rumah dinase itu siap? ya, dia datang, kemudian saksi telpon Pak Teguh tadi ya ya, ada tamu suruh Teguh, kemudian saksi melakukan dengan Pak Saril saya sama Teguh, saya lapor Teguh oh, ada di situ juga, temunya ya? iya oh, enggak maksudnya berdua dengan Pak Teguh di situ, ada posisinya sedang di situ tidak, posisi posisinya itu pas saya sendiri doang, Pak Sudarsunya kan datang ijim Pak, Bapak Teguh sudah janji, no? itu Pak Teguh dulu, entah saya ingin masuk dulu, soalnya Bapak Teguh pulau dari kantor oh, betul saya konfirmasi dengan akhirnya, abis kekunci lu aja, bentar lagi pulau dari kantor iya, Pak Teguh? setelah itu, Pak Sudarsunya nunggu di teras, kunci rumah kan dikunci, sebagainya ada, ada di paling, aku masuk dulu aku itu, ya, udah saya berkurang, saya berpada depan dulu sudah jumpa langsung jalan oh, mereka langsung langsung masuk, langsung masuk, masuk jalan berapa lama ya, Pak Teguh, semuanya? entah lama semua waktu itu, Pak Teguh, bawa input ya? bawa input ya, bawa input ya, Pak Teguh, ya baik satu, 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 satu iya oke, itu... iya 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 Hai ya ini berasal komisaris dan pemilikaraan tekniknya untuk pasodarsol selaku usia yang berbeda lagi ya ya untuk ini bergerak di bidang kelapa salit ya 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 kalau saya 9 2 2 2 2 ya saya lakukan ujian saksinya kalau staff yang garing ketam jawab ke siapa kalau 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 pada akhir-akhir jalan-jalan jalan-jalan kan itu kita jenis ini tidak desasi nomor segera -segera yang terkait tahun 2020 kata-kata terutama nelayan administrasi yang sebutnya kemudian 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 Jadi dasarnya saksi waktu menerangkan hijau ini apa ya? Ada yang berhubungan Kita menciptakan gitu ya? Ini tetap kan ya agar kita betul-betulnya Akibatnya apa, adanya pemerintahan kelayakannya, kemungkinan terkait dengan keperanjalanan tadi itu RTH dikulia ini apa, implikasinya? Jadi bidangnya itu kan bertambah Jadi bidangnya itu bidang, saatnya kan yang awam semua saat berjaya Apalagi Kemudian ada juga bukan pengukuran kita lihat? Iya Kemudian setelah itu apakah raksif pernah membuat surat pengoranan pemanjalan rakyat dulu ke kantak warisif Tantang tanggal 4 Agustus 2021? Iya Benar ya? Siapa yang pemerintahkan? Pak Sudarsol Apa tujuannya di buat surat ini? Pemohonan saya yang lebih ruga ke kantak Puan Sini? Tujuannya itu pemerintah agar untuk kegabungan Puan Sini Kekantaknya siapa waktu itu? Waktu itu Perti pak Tandisokif itu sudah pemerintah? Bukan, sudah pemerintah Tentang tanggal 4 Agustus 2021? 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 Aksi tadi kemudian serahkan ke Pak Sudasol. Benar. Oleh Pak Sudasol, Pak Pak Reolitannya itu diserahkan ke Kanta Kuasintang. Jadi kemana kan Pak Sudasol? Jadi serahkan ke Kanta Kuasintang. Ini ada kekurangan hukumnya. Aksi tahu benar-benar, karena tadi di buku tadi gak pernah terima ya, 4 Agustus 2021. Jadi seperti Kampil DPS, kemarin Kampil Sa, gak pernah ada pengantar di Kanta Kuasintang. Kalau tidak tahu, kalau tidak tahu. Tapi ada pemerintahan kekurangan hukumnya saja Pak. Jadi kapan itu bisa ya? Saat itu atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Saksi sudah terintah gak, itu surat kemudian diapakan itu? Tidak. Nah kemudian setelah itu saksi apakah pernah mengikuti ekspos di Hotel Prime Park Pekat Bali. Tidak pernah. Nah bagaimana awal jadi banyak Pak Pak sih bisa ikut ekspos itu? Nah saya penggantung Bumi dan Bumi dan Bumi, dan Bumi, dan Bumi, dan Bumi... Terima kasih, Pak. 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 Tadi, Pak. Terima kasih, Pak. , Pak. Terima kasih, Pak. , Pak. , Pak.